Skuad Termahal Rans Nusantara Mengejutkan, Rans nyatanya masuk dalam deretan tim dengan skuad termurah di Liga 1 mendatang. Ya, tim milik Raffi Ahmad ini jadi kelima tim termurah menurut Rans Vermak. Rans tercatat memiliki harga cuma Rp55,01 miliar. Total skuad Rans saat ini ada 36 pemain dengan retarata nilai pasar Rp1,53 miliar. Padahal, Rans dikenal sebagai salah satu klub sultan di Indonesia, di mana tim ini dimiliki oleh artis kondang Raffi Ahmad dan pengusaha muda Rudy Salim. Dewa United Selain Rans, Dewa United juga tercatat sebagai tim dengan skuad termurah. Hal ini tentu aneh karena Tangsel Warriors juga dikenal sebagai klub sultan. Bahkan tim ini diketahui memiliki pesawat pribadi. Tercatat, skuad Dewa United memiliki harga Rp52,58 miliar. Tim ini memiliki total 33 pemain, di mana Risto Mitrovski sebagai pemain termahal dengan harga Rp3,91 miliar. PSM Makassar Juko Eja masuk tiga besar tim dengan skuad termurah di Liga 1 mendatang. Wajar, finansial PSM memang dikabarkan sedang sulit belakangan musim ini. Buktinya para pemain mereka banyak dari Liga 2. PSM tercatat memiliki skuad dengan harga Rp51,02 miliar. Total skuad Juko Eja ialah 30 pemain dengan rata-rata harga pemainnya Rp1,70 miliar. Persikabo, 1973 Laskar Pajajaran jadi tim termurah kedua di Liga 1 musim ini. Skuad Persikabo cuma seharga Rp45,37 miliar. Nilai yang memang murah dari tim Liga 1 lainnya. Padahal Persikabo memiliki total skuad sebanyak 34 pemain, dengan rata-rata harga pemain Rp1,33 miliar. Mempukah tim Asuhan Janur ini bersaing di Liga 1 mendatang? Persita Tangrang Pendekar Cisadane nyatanya menjadi tim dengan skuad termurah di Liga 1 sejauh ini. Skuad Persita tercatat memiliki harga Rp44,32 miliar. Harga ini memang menjadi yang paling murah dari 18 tim. Persita saat ini mengantongi 34 pemain dengan harga rata-rata Rp1,3 miliar. Padahal pemain-pemain Persita tak jelek-jelek amat. Mempuka mereka bersaing di Liga 1 nanti. Seluruh data dan ulasan yang kami sajikan berasal dari berbagai sumber artikel dan media nasional. Kami ucapkan terima kasih kepada Transformer, Indosiar, dan beberapa media lainnya. Itulah tadi deretan tim dengan skuad termurah di Liga 1 musim mendatang. Kalau menurut kamu, apakah skuad murah ini tetap bisa bersaing di Liga 1 mendatang? Silahkan komen di kolom komentar ya. Sampai jumpa di ulasan kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!